Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kita 1 Thessalonica pasal 3 Ayat 13 Dengan tema Tidak bercacat dan kudus 1 Thessalonica pasal 3 Ayat 13 Sebab inginlah firman Tuhan Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita Dengan semua orang kudusnya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan Tentang iman jemaat di Thessalonica dan kabar yang dibawa Timotius bahwa adanya hal yang baik dan mengembirakan Tentang iman mereka yang tetap teguh Di dalam pengajaran Rasul Paulus menanamkan sebuah pemahaman yang sangat kuat Dan mendasar kepada jemaat di Thessalonica Bahwa iman yang benar itu berasal dari Allah Dan kemajuan iman itu juga didapat karena kekuatan Tuhan Serta iman itu harus dipetahankan dan dikembangkan Serta dibagikan kepada orang lain sebagai buah yang sifatnya membangun sesama Seperti di ayat 13 Kiranya dia menguatkan hati kamu supaya tidak bercacat dan kudus Ayat tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iman ke seseorang adalah dari Tuhan Maka itu setia, bersekutu, dan berharaplah kepada Tuhan senantiasa Saudaraku Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar Ia dipakai Tuhan dengan luar biasa Ia termasuk jemaat di Thessalonica yang dipujinya Itu adalah hasil bimbingan dan pelayanannya Sehingga kerohanian mereka sangat maju, besar Hal itu tidak terlepas dari pribadi rasul Paulus yang sangat mengasihi Tuhan Dan rasul Paulus mendoakan mereka siang malam berdoa Supaya iman jemaat Thessalonica tidak goyah dan lemah iman mereka Dan mereka dapat diandalkan di dalam pelayanan dan pekabaran injil Di seluruh daerah sekitarnya Saudaraku, kabar baik yang diterima rasul Paulus Membuat ia bersemangat Dan hatinya begitu terhibur di tengah kesukaran Dan kesesakan yang sedang dialaminya Dan ia begitu bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan Dan ia juga senantiasa berdoa sungguh-sungguh Agar ia dapat bertemu dengan jemaat itu Dan untuk saling menguatkan di dalam iman percaya Rasul Paulus memohon agar Tuhan Membuat mereka semakin bertambah-tambah Dan berkelimpahan Mengkasih seorang Redak semua orang Tuhan juga menguatkan hati mereka Sehingga mereka dapat tetap hidup kudus Dan tanpa cacat Jelah di hadapan Allah Sampai Kristus Yesus datang kembali Saudaraku, pada zaman sekarang ini Banyak pemimpin rohani Yang menyebut dirinya sebagai gembala jemaat Tetapi di dalam prakteknya Mereka tidak hidup seperti Tuhan Yesus Sebagai gembala yang baik Mereka hanya mengejar keuntungan pribadi Dan keluarganya Tanpa memperdulikan domba-dombanya Dan hanya memperhatikan domba-domba yang gemuk saja Jika kita sebagai gembala Jadilah kita gembala yang mengasihi Dan peduli kepada jemaat Atau umat Tuhan Saudaraku Di pagi hari ini Marilah kita berdoa kepada Tuhan Agar daya diperkuat Iman percaya kita Supaya hidup kita kudus Tak bercacat di hadapan Allah Yang akan datang Untuk kedua kalinya Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup renungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya kepada-Mu Dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sebab kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati